PENGAMAT SEPAK BOLA TIMUR TENGAH Menurut pengamat serta peramal sepak bola timur tengah ini laga Indonesia Bahrain adalah laga hidup mati bagi Indonesia dan Bahrain apabila ingin finish di peringkat 4 grup C Lebih jauh Ahmed Swegi menjelaskan jika Indonesia menang lawan Bahrain saya pastikan Indonesia finish pada posisi keempat grup setelah Jepang, Arab Saudi, dan Australia Sedangkan Bahrain akan finish di posisi 5 serta China juru kunci Sebaliknya jika Indonesia kalah maka peramal timur tengah ini sebut Indonesia akan finish di posisi 5 grup C Namun jika Indonesia bermain seri di Bahrain peluang finish di posisi 4 grup C tetap terbuka Untuk itu Asuhan Sintayong harus menang Minimal seri jika ingin finish di posisi 4 Kalah akan kandas ke Piala Dunia Ujar Ahmed Ahmed Swegi menyimpulkan hanya Indonesia dan Bahrain yang akan berebut posisi 4 akhir grup C Ahmed meyakini jika Indonesia dan Bahrain akan kalah bila ketemu Jepang, Australia, dan Arab Saudi pada laga berikutnya Sementara China dipastikan Ahmad Swegi akan jadi juru kunci grup C Jadi walaupun Indonesia kalah lawan China itu tidak masalah Asalkan Indonesia menang pada laga tandang lawan Bahrain minimal seri tutup Ahmad Swegi Bagaimana menurut kalian?